Nah, nikmatilah sekaratmu selama tiga hari. Dekuat Lin lalu menggandeng tangan anaknya dan mengajak pergi meninggalkan gedung itu. Ketika mereka berdua tiba di dalam hutan di depan gedung, S.W.I. Liang dan S.W.I. Nio menyambut mereka dengan mata penuh harapan. Mana ayah, Subo S.W.I. Liang bertanya. Bagaimana dengan dia S.W.I. Nio juga bertanya. Ayah kalian telah tewas. Dua orang muda itu mengeluh dan menangis. S.W.I. Liang mengepal tinjunya dan berkata, Si Jahanam Pat Jilkai Ong. Aku harus membalas kematian ayah. Subo, bantulah kami, kata pula S.W.I. Nio. Kami harus menuntut balas. Hehehe, Suheng dan Suci, tenangkanlah hati kalian. Pat Jilkai Ong telah dibalas dan sekarang sedang sekarat di antara tumpukan mayat. Hehehe, wah, aku mendapat bagian pesta tadi. Akulah yang membuntungi kedua tolinganya dan sepuluh jari tangannya. Menyenangkan sekali. S.W.I. Liang dan S.W.I. Nio terbelalak memandang Sute ini. Ucapan anak itu benar-benar membuat mereka merasa seram. Memang, mendengar kematian ayah mereka yang tanpa keraguan lagi mereka yakin tentu dilakukan oleh Pat Jilkai Ong, mereka pun merasa sakit hati dan ingin membalas dendam. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Sute mereka menurut pengakuan anak itu, sungguh luar biasa sekali. Membuntungi kedua daun telinga dan sepuluh jari tangannya, dan perbuatan itu dianggap menyenangkan sekali dan berpesta, benar-benar membuat mereka bergidik. Musuhmu sedang menanti saat kematian, harap kalian tenang dan tidak memikirkannya lagi. Ayahmu telah tewas, dan kalian akan kuajak bersamaku sebagai muridku. Akulah pengganti ayah kalian. S.W.I. Liang dan S.W.I. Nio mar menjatuhkan diri dan berlutut di depan Subo mereka sambil bercucuran air mata. Terima kasih Subo, kata mereka di antara tangis mereka. Perkenankan kami mengubur jenazah ayah, kata pula S.W.I. Liang. Tidak perlu. Kita menanti di sini sampai tiga hari, setelah itu aku akan membakar gedung itu. Biarpun merasa heran dan kasihan kepada mayat ayah mereka, kedua orang yang sudah merasa ditolong dan dibalaskan sakit hati itu tidak membantah. Mereka tentu saja tidak tahu betapa mayat ayah mereka itu ikut pula dilempar oleh Dekuat Lin di dekat tubuh Pat Jilkai Ong untuk ikut menyiksa musuh besar ini. Memang Pat Jilkai Ong tersiksa hebat bukan main. Ketika tadi anaknya membuntungi jari-jari tangannya, dia melihat muka anaknya itu berubah-ubah menjadi muka banyak anak laki-laki yang menjadi korbannya. Puluhan, bahkan ratusan anak laki-laki yang menjadi korbannya itu seolah-olah mengeroyoknya, memaki dan mengejeknya. Kini, setelah tubuhnya mandi darah dan rasa nyeri merasuk sampai menusuk-nusuk tulang, dia ditinggalkan di antara mayat-mayat itu. Selaka baginya, tubuhnya yang terlatih memiliki daya tahan yang amat kuat sehingga dia tidak menjadi pingsan oleh rasa nyeri itu. Kalau saja dia dapat pingsan atau mati sekalian, tentu dia tidak akan menderita sehebat itu. Mayat-mayat itu mulai mengeluarkan bau yang memuakan pada hari kedua. Bau darah yang mengering dan membusuk, ditambah rasa nyeri di sekujur tubuhnya, masih diganggu lagi oleh bayangan anak-anak yang dahulu menjadi korbannya, membuat Pat Jil Kai Ong menangis di dalam hatinya. Ia amat menyesali perbuatannya yang mengakibatkan dia mati dalam keadaan tersiksa seperti itu. Tiga hari kemudian, Dekuat Lin muncul dan perempuan ini tertawa bergelap melihat musuh besarnya masih belum mati. Senang sekali hatinya. Dahulu, dia diperkosa dan dipermainkan di antara mayat-mayat suhengnya selama tiga hari tiga malam, dan kini dia dapat membalas secara memuaskan sekali. Hei hei, kau sudah puas sekarang ejaknya. Nah, mampuslah kau. Pat Jil Kai Ong. Pedangnya berkelebatan dan seluruh bagian tubuh di bawah pusar kakek itu dicincang hancur oleh pedang di tangan Dekuat Lin. Setelah merasa puas melihat mayat musuh besarnya, barulah dia membuat api dan membakar gedung itu, lalu berlari keluar. Dengan air mati bercucuran, SWI Liang dan SWI Nio memandang nyala api yang membakar gedung, maklum bahwa mayat ayah mereka ikut terbakar. Ayahmu telah sempurna, kata Dekuat Lin tak perlu menangis lagi, hayo kalian ikut bersamaku. Kalau kalian rajin mempelajari ilmu, kelak kalian tidak akan mengalami penghinaan orang lagi. Dengan hati berat namun karena tidak ada orang lain yang mereka pandang setelah hayah mereka meninggal, dua orang muda itu terpaksa mengikuti Dekuat Lin bersama Han Bu Ong pergi meninggalkan Heng San. Butong Pai adalah sebuah perkumpulan silat yang besar, merupakan sebuah di antara partai-partai persilatan yang terkenal. Akan tetapi pada saat ini Butong Pai sedang berkabung. Di markas perkumpulan itu yang letaknya di lereng pegunungan Butong San, dari pintu gerbang sampai rumah-rumah para tokoh dan murid kepala, tampak kibaran kain-kain putih menghias pintu, tanda bahwa Butong Pai sedang berkabung. Siapakah yang meninggal dunia? Bukan lain adalah ketua Butong Pai yang sudah berusia lanjut, yaitu Kiyu Bok Sian Jin yang meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Baru saja upacara penguburan selesai dilakukan oleh para anak murid Butong Pai. Para tamu telah meninggalkan pegunungan Butong San, akan tetapi semua anak murid Butong Pai masih berkumpul di sekitar kuburan baru itu. Suasana penuh perkabungan dan masih tampak beberapa orang murid yang mengusap air mata. Kui Bok Sian Jin terkenal sebagai seorang ketua dan guru yang baik dan yang dicintai oleh para anak murid Butong Pai. Suhu seruan ini membuat semua orang menengok. Tampaklah seorang wanita cantik berlari mendatangi, diikuti oleh sepasang muda-mudi remaja dan seorang anak laki-laki. Wanita itu tidak menoleh ke kanan-kiri, melainkan langsung berlari menghampiri kuburan baru itu dan menjatuhkan diri berlutut di depan batu nisan sambil menangis. Ahaha, bukankah dia Sumoye de Kwatlin seorang murid Kui Bok Sian Jin yang usianya 50-an berseru. Semua orang memandang dan kini mereka pun mengenal wanita yang berpakaian indah seperti seorang nyonya bangsawan itu. De Kwatlin. Tentu saja mereka semua kini teringat. Bukankah De Kwatlin merupakan seorang anak murid Butong Pai yang amat terkenal sebagai orang termuda dari Capsa Sin Hiap yang sudah bertahun-tahun lenyap tanpa meninggalkan jejak? Benar, dia orang termuda dari Capsa Sin Hiap terdengar seruan-seruan setelah mereka mengenal wanita cantik itu. Mendengar suara-suara itu, wanita ini lalu bangkit berdiri, menyusuti air matanya, kemudian memandang kepada mereka sambil berkata, Benar, aku adalah De Kwatlin, orang termuda dari Capsa Sin Hiap. Masih baik kalian mengenalku. Sekarang suhu telah meninggal dunia, siapakah yang akan menggantikannya sebagai ketua Butong Pai? Para tokoh Butong Pai terkejut menyaksikan sikap angkuh ini. Di antara mereka, terdapat delapan orang yang terhitung suheng-suheng dari De Kwatlin, dan orang tertua di antara mereka adalah seorang kakek berpakaian seperti pendekta Tosu. Sejak tadi kakek Tosu ini mengerutkan alisnya setelah mendengar bahwa wanita itu adalah orang termuda dari Capsa Sin Hiap, maka kini mendengar pertanyaan Kwatlin, dia melangkah maju. Sian Chai, tak pernah Pinto sangka bahwa anggota termuda dari Capsa Sin Hiap akan muncul hari ini. Berarti engkau adalah murid termuda dari Mendiang Su Heng, dan kalau engkau ingin mengetahui, Pinto yang dipilih oleh anak murid Butong Pai, juga telah ditunjuk oleh Mendiang Su Heng menjadi ketua di Butong Pai, ujar kakek yang berpakaian Tosu ini. Kwatlin mengangkat mukanya memandang. Tosu itu bertubuh kecil sedang. Biarpun mukanya penuh keriput, namun matanya bersinar terang. Jenggotnya yang terpelihara baik dan mengitari mulutnya itu masih hitam semua, demikian pula rambutnya yang diikat dan diberi tusuk konde dari perak. Pakaiannya sederhana saja, pakaian seorang pendekta Tsu yang longgar. Siapakah Totiang? Hahaha, sungguh lucu kalau seorang murid keponakan tidak mengenal susyoknya sendiri. Ketahuilah bahwa Pinto adalah kui tektojin, satu-satunya saudara seperguruan dari Mendiang Kui Bok Sian Jeng yang masih hidup. Kwatlin sudah pernah mendengar nama susyoknya, Paman gurunya, ini, seorang Tosu perantau, Sute termuda dan satu-satunya yang masih hidup dari Mendiang Suhunya. Dia mencibirkan bibirnya yang merah dengan gaya mengejek, kemudian berkata dengan suara lantang, ah, kiranya susyok kui tektojin yang menggantikan Suhu menjadi ketua Butong Pai. Sungguh keputusan yang sama sekali tidak tepat. Aku tidak setuju sama sekali kalau susyok yang menjadi ketua. Tosu itu membelalakan matanya dan memandang kaget, heran dan penasaran. Akan tetapi sebelum dia mengeluarkan kata-kata, seorang Tosu lain yang bernama Soh Chin Chu, murid tertua dari Kui Bok Sian Jin, melangkah maju dan berkata, Sumoy, apa yang kau katakan ini? Betapa beraninya engkau mengatakan demikian? Keputusan ini tidak saja sesuai dengan petunjuk Suhu, juga telah menjadi keputusan kami semua. Pula, susyok merupakan satu-satunya saudara seperguruan Mendiang Suhu, sehingga kedudukannya paling tinggi dan usianya paling tua di antara kita. Siapa lagi kalau bukan beliau yang menggantikan Suhu menjadi ketua kita? Sian Chai, kedatangan yang mendadak dan tak tersangka-sangka, juga pendapat yang mengejutkan. Betapapun juga, sebagai murid Mendiang Suheng, dia berhak berbicara untuk kepentingan dan kebaikan Bu Tong Pai. Dekuat Lim, bukankah demikian namamu tadi? Kalau menurut pendapatmu, siapa gerangan yang patut dijadikan ketua Bu Tong Pai menggantikan Suheng yang telah tidak ada? Harap maafkan aku, susyok. Bukan sekali-kali aku memandang rendah kepada susyok, akan tetapi penolakanku itu berdasarkan perhitungan yang matang, Kuat Lim berkata kepada calon ketua Bu Tong Pai itu. Tentu saja semua orang yang mendengar dan melihat sikap tidak menghormat dari wanita itu menjadi terkejut dan heran. Kuat Lim melihat perubahan wajah orang-orang itu, namun dia tidak mempedulikan, seakan-akan semuanya dalam keadaan wajar saja. Dekuat Lim berkata lagi, pertama-tama sejak dahulu susyok selalu merantau, tidak pernah mempedulikan keadaan Bu Tong Pai, apalagi susyok adalah seorang tosu sehingga kalau susyok yang menjadi ketua Bu Tong Pai, ada bahayanya Bu Tong Pai akan berubah menjadi perkumpulan agama Tsu. Berbeda sekali dengan pendirian mendiang Suhu yang bebas sehingga murid Suhu pun terdiri dari bermacam-macam golongan. Selain itu, selama ini Bu Tong Pai makin kehilangan sinarnya, menjadi bahan ajakan dan bahan penghinaan orang lain. Ah terdengar suara memprotes dari sana-sini. Soh Chin Chu kembali berkata penasaran, Sumoy, aku benar-benar merasa heran mendengar kata-katamu dan melihat sikapmu. Sepuluh tahun engkau dan para suhengmu menghilang dan kini engkau muncul seperti seorang yang lain. Seperti langit dengan bumi bedanya antara engkau dahulu dan engkau sekarang. Sumoy, kau mengatakan bahwa Bu Tong Pai menjadi lemah dan menjadi bahan ajakan dan penghinaan orang lain. Apa artinya ini? Soh Chin Chu Suheng, selama bertahun-tahun ini Capsa Sin Hiap telah lenyap, tahukah engkau apa yang terjadi dengan mereka? Kami telah berusaha menyelidiki namun tidak dapat menemukan kalian. Hem, itulah tandanya bahwa Bu Tong Pai amat lemah, sehingga semua suhengku, tokoh-tokoh Capsa Sin Hiap, dibunuh orang tanpa diketahui oleh Bu Tong Pai. Semua orang terkejut sekali mendengar bahwa 12 orang dari Capsa Sin Hiap telah dibunuh orang. Siapa yang membunuh mereka? Soh Chin Chu bertanya dengan suara marah sekali. Hati siapa yang takkan menjadi panas dan marah mendengar bahwa 12 orang saudara seperguruannya dibunuh orang. Hem, terlambat sudah. 12 orang suheng dibunuh oleh Pat Jil Kai Ong ketua Pat Jil Kai Pang di Heng San. Oh kini Kwi Tek To Jin berseru kaget. Pat Jil Kai Ong? Mengapa? Kuat Lin tersenyum mengejek. Ah, tentu susuk pernah mendengar nama besarnya dan menjadi gentar, bukan? Memang dialah datuk sesat yang terkenal itu, yang telah membunuh 12 orang suhengku, dan peristiwa itu berlalu begitu saja. 13 orang tokoh Bu Tong Pai mengalami penghinaan, dan Bu Tong Pai sendiri diam saja. Jangankan berusaha membalas dendam, bahkan tahu pun tidak akan peristiwa itu. Ini tandanya bahwa Bu Tong Pai lemah. Kini Bu Tong Pai hendak diketuai oleh Susiok, apakah akan dijadikan markas kaum pendeta Tosu dan menjadi makin lemah lagi? Aku sendirilah yang harus turun tangan membunuh musuh-musuh besar kami, membunuh Pat Jil Kai Ong dan membasmi Pat Jil Kai Pang di Heng San. Melihat kelemahan Bu Tong Pai, aku tidak setuju kalau mendiang suhu digantikan kedudukannya oleh Susiok Witek Tsu Jin, harus diganti oleh orang yang memiliki kepandayan tinggi dan dapat memajukan dan memperkuat Bu Tong Pai, barulah tepat kuat Lim bicara penuh semangat. Mukanya yang cantik dan berkulit halus itu kemerahan, sepasang matanya bersinar-sinar dan dengan tajamnya menyapu wajah semua anak murid Bu Tong Pai yang hadir di situ. Pandang mata bekas orang termuda Capsa Sin Hiap ini membuat banyak anak murid Bu Tong Pai merasa gentar. Mereka hanya menunduk untuk menghindarkan pandang matu kuat Lim akan tetapi, delapan orang suheng dari kuat Lim memandang dengan marah dan penasaran. Adapun Bu Witek Tsu Jin hanya tersenyum dan mengelus jenggotnya sambil mengangguk-angguk, matanya memandang wajah wanita itu penuh selidik. De Kuat Lim, omonganmu penuh semangat terhadap kedudukan Bu Tong Pai? Andai kata benar semua kata-katamu itu, habis siapakah yang kau pandang tepat untuk menjadi ketua Bu Tong Pai? Ku Witek Tsu Jin berkata lagi dengan sikap tenang. Untuk waktu ini, kiranya tidak ada orang lain lagi dari Bu Tong Pai kecuali aku sendiri. Kini benar-benar terkejut dan terheran-heranlah semua anak murid Bu Tong Pai yang berada di situ. Begitu beraninya wanita ini. Biarpun tak dapat disangka lagi bahwa De Kuat Lim merupakan murid utama pula dari mendiang Kui Bok Sian Jin dan orang termuda Capsa Sin Hiap, akan tetapi pada waktu itu dia bukanlah orang yang memiliki tingkat tertinggi di Bu Tong Pai. Sama sekali bukan. Di atas dia masih ada delapan orang Su Hengnya, murid-murid Kui Bok Sian Jin yang lebih tua, dan lebih lagi di situ masih ada Ku Witek Tsu Jin yang tentu saja memiliki tingkat jauh lebih tinggi karena Tsu ini adalah paman gurunya. Murid-murta tiba-tiba So Chin Chu membentak garang dan meloncat maju, diikuti pula oleh Sute-Sutenya. Telunjuk kirinya menuding ke arah muka dekuatlin-dekuatlin, engkau sungguh tidak patut menjadi murid Bu Tong Pai. Kiranya engkau menghilang 10 tahun hanya untuk pulang sebagai iblis wanita yang murtad terhadap perguruannya sendiri. Dan kami berkewajiban untuk menghajar seorang murid murtad. Sambil berkata demikian, So Chin Chu menerjang ke depan dengan dasyat. So Chin Chu merupakan murid pertama atau paling tua dari Kui Bok Sian Jin. Sungguh pun tidak dapat dikatakan bahwa dia memiliki tingkat ilmu silat paling tinggi, akan tetapi setidaknya tingkatnya sejajar dengan orang-orang tertua dari Capsa Sin Hiap dan sebenarnya masih lebih tinggi setingkat jika dibandingkan dengan ilmu kepandayan dekuatlin ketika masih menjadi orang termuda Capsa Sin Hiap dahulu. Akan tetapi, kuatlin sekarang sama sekali tidak bisa disamakan dengan kuatlin 10 tahun yang lalu. Dia telah mewarisi ilmu silat tinggi dan buk jijat dari pulau S tingkatnya sudah tinggi sekali. Dengan tenang saja dia memandang ketika So Hengnya itu menerjangnya. Apalagi karena dia mengenal benar jurus yang dipergunakan oleh So Hengnya, jurus dari ilmu silat Ngero Heng Kun. Ketika tangan kiri So Chin Chu mencengkeram ke arah lehernya dan tangan kanan Tosu itu menampar pelipis, dia diam saja seolah-olah dia hendak menerima dua serangan ini tanpa melawan. Akan tetapi setelah hawa sambaran pukulan itu sudah terasa olehnya, tiba-tiba tangan kirinya bergerak dari bawah ke atas. Plak-plak-plak kedua lengan So Chin Chu telah terpental, bahkan tubuh Tosu ini terpelanting ketika tangan kuatlin yang tadi sekaligus menangkis kedua lengan itu melanjutkan gerakannya dengan tamparan pada pundaknya. Tamparan yang perlahan saja, akan tetapi sudah cukup ngurit pertama mendiang kui boksian jin terpelanting. Diam-diang kui tekto jin terkejut. Ia heran menyaksikan gerakan tangan wanita itu, gerakan yang amat cepat dan aneh, gerakan yang sama sekali tidak dikenalnya dan tentu saja bukan jurus ilmu silat Bu Tong Pai. Akan tetapi tujuh orang sute dari So Chin Chu sudah menjadi marah dan tanpa di kolando lagi mereka menerjang maju. Akan tetapi dekuatlin tertawa, tubuhnya bergerak sedemikian cepatnya dan berturut-turut tujuh orang ini pun terguling roboh di dekat So Chin Chu. Mereka sendiri tidak tahu bagaimana mereka dirobohkan, akan tetapi tahu-tahu terpelanting dan bagian yang tertampar tangan kuatlin, biarpun tidak sampai patah tulang, akan tetapi amat ngeri. Padahal tamparan itu perlahan saja. Bagaimana andai kata wanita itu menampar dengan pengorahan tenaga sekuatnya? Sukar dibayangkan akibatnya. Betapapun juga, delapan orang murid utama dari Bu Tong Pai ini tentu saja tidak sudi menyerah begitu mudah. Mereka sudah meloncat bangun dan mencabut senjata masing-masing. Ibu, mengapa tidak dibunuh saja tikus-tikus menjemukan ini tiba-tiba buong berteriak. Anak ini sudah bertolak pinggang dan memandang marah kepada para pengeroyok ibunya. Kalau saja tangannya tidak dipegang rat-rat oleh S.W.I. Liang dan S.W.I. Nio, Su Heng dan Su Cinya, tentu dia sudah menerjang maju membantu ibunya. Akan tetapi memang sebelumnya, S.W.I. Liang dan S.W.I. Nio sudah dipesan oleh subo mereka untuk menjaga buong, dan terutama sekali mencegah bocah ini mencampuri urusannya dengan orang-orang Bu Tong Pai. Kuat Lin tersenyum mengejek melihat delapan orang Su Hengnya itu mengeluarkan senjata. Hem, apakah kalian ini sudah buta? Apakah para Su Heng tidak melihat bahwa tingkat kepandaianku jauh melebih kalian, dan bahkan andai kata Su Hu masih hidup, beliau sendiri tidak akan mampu menandingi aku. Keparat S.W.I. Nio dan tujuh orang S.W.I. Nio menerjang maju, akan tetapi tiba-tiba Kuitek Tojin berseru, tahan senjata. Mundur kalian! Mendengar teriakan ini, delapan orang ini serentak mundur mentaat di perintah calon ketua mereka. Kuitek Tojin melangkah maju menghampiri wanita yang tersenyum-senyum itu. Sian Chai, kiranya engkau telah memiliki kepandai yang tinggi maka berani menentang Bu Tong Pai. Dekuat Lin, selama ini engkau telah mempelajari ilmu silat dari luar Bu Tong Pai, tidak tahu dari perguruan manakah? Memang benar dugaanmu, Susiok, akan tetapi tidak perlu aku menceritakan kepada siapapun juga. Hei, Tosu Bau! Ibu adalah ratu dari Pulau Es, tahukah engkau? Bu Ong Kuat Lin membentak putranya, akan tetapi anak itu sudah terlanjur bicara. Bukan main kagetnya Kuitek Tojin dan para anak murid Bu Tong Pai mendengar ini. Pulau Es hanya disebut-sebut dalam dongeng saja, dan memang nama besar tokoh pangeran Honti Ong dari Pulau Es amat terkenal di dunia Kang Ong. Timbul keraguan di dalam hati Kuitek Tojin, akan tetapi karena wanita di hadapannya itu juga merupakan anak murid Bu Tong Pai, maka dia menekan perasaannya dan berkata, Dekuat Lin, kalau engkau masih mengaku sebagai murid Bu Tong Pai, betapapun tinggi ilmu kepandayanmu, engkau harus tunduk kepada pimpinan Bu Tong Pai. Sebaliknya, kalau engkau sudah mempelajari ilmu silat dari golongan lain dan tidak lagi merasa sebagai orang Bu Tong Pai, engkau tidak berhak mencampuri urusan dalam dari Bu Tong Pai? Kuat Lin tersenyum mengecek. Susiok, tidak perlu ku pungkiri lagi bahwa aku telah mempelajari ilmu silat dari golongan lain dan tingkat kepandayan ku menjadi jauh lebih tinggi daripada semua tokoh Bu Tong Pai. Akan tetapi aku bukan saja masih mengaku orang Bu Tong Pai, bahkan ingin memimpin Bu Tong Pai menjadi perkumpulan terkuat di dunia. Akan ku perbaiki dan ku pertinggi mutu ilmu silat Bu Tong Pai agar tidak ada lagi golongan lain yang berani memandang rendah Bu Tong Pai, apalagi menghina anak murid Bu Tong Pai seperti yang terjadi kepada Capsa Sin Hiap 10 tahun yang lalu. Hmm, kalau begitu, Pinto sebagai calon ketua Bu Tong Pai, terpaksa melarang dan menentang kehendakmu, The Kuat Lin. Dengan cara bagaimana kau hendak menentangku, Susiok? Dengan mempertaruhkan nyawaku. Kehormatan Bu Tong Pai lebih penting daripada nyawa seorang ketuanya. Majulah dan mari kita putuskan persoalan ini dengan kepandayan kita. The Kuat Lin tersenyum. Susiok, betapa mudahnya bagiku membunuhmu, membunuh para suheng dan membunuh semua orang yang menentangku. Akan tetapi, aku bahkan ingin menolong kalian, ingin mengangkat nama Bu Tong Pai, maka biarlah aku hanya akan mengalahkan Susiok tanpa membunuhmu. Ucapan ini malah merupakan penghinaan yang luar biasa sekali. Mengalahkan lawan tanpa membunuhnya merupakan hal yang amat sukar dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki tingkat kepandayan yang jauh lebih tinggi dari lawannya. Merah muka Toso tua itu. Dia dipandang rendah oleh murid keponakannya sendiri. Bukan hanya itu saja. Dia sebagai orang tertua dari Bu Tong Pai, sebagai calon ketua Bu Tong Pai, dihina oleh seorang anggota muda Bu Tong Pai. Oleh karena itu, Toso tua ini mengambil keputusan untuk mengadu nyawa dengan wanita yang kini dipandangnya bukan sebagai anggota Bu Tong Pai lagi, melainkan sebagai seorang musuh yang hendak mengacau Bu Tong Pai. Dekuat Lin sebagai seorang ketua Bu Tong Pai, Pinto menyediakan nyawa untuk mempertahankan kehormatan Bu Tong Pai terhadap siapapun juga, dan saat ini Pinto akan mempertahankannya terhadap engkau. Majulah sambil berkata demikian Toso tua berjenggot lebat ini meloncat ke depan, tongkatnya di tangan kanan dan ujung lengan bajunya melamai panjang. Kuat Lin mengenal tongkat itu. Tongkat kayu cendana yang harum dan menghitam saking tuanya, tongkat yang menjadi tongkat pusaka para ketua Bu Tong Pai sejak dahulu. Dia maklum pula bahwa tongkat itu hanya sebagai lambang kedudukan ketua belaka, namun dalam hal ilmu silat bersenjata, ujung lengan baju kakek itu jauh lebih berbahaya daripada tongkatnya. Dia dapat menduga bahwa tentu kakek ini sudah memiliki tingkat tertinggi dari Bu Tong Pai, dan telah memiliki sinkang yang amat kuat sehingga kedua ujung lengan bajunya dapat dipergunakan sebagai senjata ampuh yang dapat menghadapi senjata apapun juga dari lawan, dapat dibikin kaku keras seperti besi dan lemas seperti ujung cambuk yang dapat melakukan totokan-totokan maut ke seluruh jalan darah di tubuh lawan. Karena itu, dia tidak berani memandang rendah. Cepat dia mengeluarkan pekek melengking, dan tubuhnya sudah bergerak maju, tangan kanannya melakukan pukulan dorongan dengan telapak tangan sambil mengerahkan tenaga sinkang suat insin jiu. Hawa yang amat dingin menghembus ke depan menyerang kakek itu. Suat insin jiu adalah tenaga dalam inti salju yang dilatihnya di pulau es, kekuatannya dahsyat bukan main karena hawa yang menyambar ini mengandung tenaga sakti yang mendatangkan rasa dingin. Sian Chai Tosu itu berseru kaget. Kui Tekto Jin merasa betapa hawa yang menyambar dari depan amat dinginnya, membuat tangannya ketika mendorong kembali terasa membeku. Maka dia lalu menggerakkan tongkat di tangan kanannya, mengambil keuntungan dari ukuran tongkat yang panjang, menghantam ke arah kepala wanita itu dari samping. Wut, klak! Dengan berani sekali Suat Lin menggunakan tangan kiri yang dibuka untuk memapaki sambaran tongkat dari samping, terus mencengkeram tongkat itu dan mengerahkan sinkang, menyalurkannya lewat getaran tongkat. Kembali Tosu itu berseru kaget ketika merasa betapa lengan kanannya yang memegang tongkat terasa dingin dan lumpuh. Kesempatan baik ini, dalam satu detik pada saat lawan masih terkejut dan belum sempat mengerahkan sinkang, dipergunakan oleh kuat Lin dengan jalan menarik ke bawah, bergulingan ke depan dan menghantam ke arah lawan dengan tangan kanannya, kini sambil mengerahkan tenaga sinkang yang berhawa panas. Oh Kui Tek To Jin berteriak. Cepat dia meloncat ke belakang, tapi tentu saja tongkatnya dapat dirampas. Dia tadi sudah mengerahkan sinkang melawan getaran melalui tongkat dengan niat merampasnya kembali, akan tetapi pukulan lawannya dari bawah yang ditangkis dengan tangan kanan ternyata luar biasa kuat dan panasnya. Kui Tek To Jin terkejut karena perubahan sinkang yang berlawanan itu tidak disangka-sangkanya. Maka untuk menyelamatkan diri, terpaksa dia meloncat ke belakang dan mengorbankan tongkatnya. Kuat Lin sudah melompat ke belakang pula. Ia memegang tongkat itu dengan kedua tangan di atas kepala sambil tertawa dan berkata, Hei hei, tongkat pusaka telah berada di tanganku, berarti akulah ketua Bu Tong Pai. Kembalikan tongkat Kui Tek To Jin berteriak marah. Kedua lengan Kui Tek To Jin bergerak ketika tubuhnya menerjang maju. Dengan amat cepatnya kedua ujung lengan bajunya bergerak seperti kilat menyambar-nyambar dan dalam segerakan itu, Kuat Lin telah dihujani sembilan kali totokan yang amat berbahaya. Sukarlah mebebaskan diri dari ancaman totokan yang hebat ini dan andai kata Kuat Lin bukan seorang pewaris ilmu-ilmu dari Pulau Es, tidak mungkin dia dapat menghindarkan diri lagi. Kuat Lin menggunakan ginkangnya berloncatan menghindar. Akan tetapi sebuah totokan yang meleset masih mengenai pergelangan tangannya, membuat tongkat pusaka itu terlepas dari pegangannya. Kuat Lin menjerit marah, pedangnya sudah dicabutnya, yaitu pedang Ang Dewe Ekyam. Tampak sinar merah berkeredepan dan menyambar-nyambar secara dasyat. Berat-berat. Kuitek Tojin berteriak kaget. Ia meloncat mundur dan ternyata bahwa ujung lengan bajunya telah terbabat buntung oleh pedang di tangan Kuat Lin. Sekarang wanita itu telah mengambil lagi tongkat pusaka yang tadi terpaksa dilepaskan oleh tangannya yang tertotok. Susyok. Dan kalian para suheng semua. Kalau kalian mendesak, terpaksa aku akan mematahkan tongkat pusaka ini, kemudian akan membunuh kalian dan merampas Bu Tong Pai dengan kekerasan dia mengangkat tongkat itu tinggi-tinggi. Aku hanya menuntut hak seorang murid Bu Tong Pai yang memiliki tingkat tinggi dan memegang tongkat tuasiat ini. Hak untuk menjadi ketua dengan niat hendak mempertinggi tingkat Bu Tong Pai. Delapan orang suheng itu masih penasaran dan mereka hendak menyerbu ke depan, akan tetapi Kuitek Tojin mengangkat tangan ke atas dan berkata, mundurlah kalian. Dia benar, kita tidak boleh melawan pemegang tongkat pusaka. Kemudian dia berkata kepada Kuat Lin, baiklah. Melihat tongkat pusaka di tanganmu, kami tidak akan melawan. Akan tetapi, betapapun juga kami tidak dapat menerima engkau menjadi ketua kami. Kami harap engkau tidak memaksa anak murid Bu Tong Pai yang tidak mau tunduk kepadamu dan ingin meninggalkan tempat ini. Kuat Lin tersenyum. Memang bukan kehendaknya untuk memusuhi anak murid Bu Tong Pai. Dia tidak membenci Bu Tong Pai, melainkan hendak mencarikan kemuliaan bagi putranya dengan perantaraan sebuah perkumpulan besar dan dia akan mengusahakan agar Bu Tong Pai menjadi sebuah perkumpulan yang paling kuat dan paling besar. Terserah kepadamu, Susiok. Dia lalu memandang ke sekeliling kepada para anak murid Bu Tong Pai. Hai, semua anggota dan murid Bu Tong Pai, dengarlah baik-baik. Betapapun juga aku adalah murid Bu Tong Pai sejak kecil, dan di dalam sepak terjang Capsa Sin Hiap, kalian juga sudah tahu betapa aku dan para suheng telah menjunjung tinggi nama Bu Tong Pai. Aku ingin menyebarkan ilmuku kepada kalian semua agar kalian menjadi orang-orang yang liai dan Bu Tong Pai menjadi perkumpulan yang paling kuat di dunia ini. Terserah kepada kalian, apakah hendak bersetia kepada nama Bu Tong Pai dan menjadi murid-muridku, ataukah hendak bersetia kepada Tosu Kwi Tek To Jin dan delapan orang suhengku ini yang hendak membelakangi Bu Tong Pai? Berisiklah keadaan di situ setelah Kuat Lin mengeluarkan kata-kata ini. Para anak murid Bu Tong Pai saling bicara sendiri, saling berbantahan. Akhirnya hanya ada 20 orang termasuk Kwi Tek To Jin yang meninggalkan tempat itu, menuruni bukit dan memasuki sebuah hutan di kaki bukit. Tempat ini dipilih oleh Kwi Tek To Jin untuk menjadi tempat tinggal mereka sementara waktu sambil menanti perkembangan selanjutnya. Sisanya semua suka mengangkat Kuat Lin menjadi ketua mereka setelah mereka tadi menyaksikan betapa lihainya Kuat Lin dan mereka semua ingin memperoleh bagian pelajaran ilmu silat yang tinggi. Demikianlah, mulai hari itu The Kuat Lin menjadi ketua yang baru dari Bu Tong Pai yang dipimpinnya dengan gaya dan bentuk yang baru pula. Dengan harta benda berupa emas permata yang amat mahal yang didapatkan dan dilarikannya dari Pulau Es, dia membangun markas Bu Tong Pai menjadi bangunan yang megah, mewah dan kuat. Karena hatinya ingin lekas-lekas melihat Bu Tong Pai menjadi perkumpulan yang kuat dan banyak anggotanya, dia pun menerima anggota-anggota baru. Anggota baru diterima dari golongan apapun juga. Syaratnya hanya satu, bahwa mereka itu haruslah memiliki kepandaian sampai pada tingkat tertentu, dan bersumpah setia sampai mati kepada Bu Tong Pai. Karena mendengar bahwa ketua Bu Tong Pai yang baru adalah seorang wanita cantik yang memiliki kesaktian hebat, juga amat kaya raya, maka banyaklah orang-orang berdatangan dan masuk menjadi anggota Bu Tong Pai. Mereka terdiri dari orang-orang kengau dan golongan kaum sesat yang tadinya hidup sebagai perampok dan bajak-bajak yang tidak tertentu penghasilannya. Mulai pulalah de Kuatlin mengatur dan merencanakan cita-citanya untuk putranya. Dengan kerjasama antara dia dan para anggota baru yang berpengalaman, mulailah dia diam-diam mengadakan kontak dan mencari kesempatan untuk menghubungi para pembesar tinggi yang merupakan kekuatan rahasia untuk memerontak terhadap Kaisar. Inilah cita-cita de Kuatlin. Dia pernah menjadi ratu, menjadi istri seorang raja, biarpun hanya raja kecil yang menguasai kerajaan Pulau Es. Karena itu dia menganggap bahwa putranya, Han Bu Ong, adalah seorang pangeran. Seorang pangeran haruslah bercita-cita menjadi raja. Bukan raja kecil yang hanya menguasai sebuah pulau, melainkan raja besar. Dan satu-satunya jalan untuk dapat mencapai ini, hanyalah menggulingkan Kaisar sehingga kelak ada kesempatan bagi putranya untuk menjadi Kaisar. Tentu saja untuk memerontak sendiri dengan mengandalkan kekuatan Butong Pai merupakan hal yang tak masuk di akal dan hanya merupakan usaha bunuh diri. Maka dia mencari kesempatan mengadakan kontak dengan para pembesar tinggi yang berambisi seperti dia sehingga mungkin bagi mereka untuk menggunakan bala tentara yang dapat dikuasai untuk mencapai cita-cita mereka itu. Memang sesungguhnya lah bahwa kemuliaan duniawi atau alam benda merupakan keadaan yang amat berbahaya. Tak dapat disangkal pula bahwa hidup memang memerlukan kebendaan sebagai pelengkap dan pelangsung hidup, dan amat baiklah kalau orang dapat menggunakan keduniawian itu pada tempat sebenarnya. Akan tetapi, akan celakalah dan hanya akan menimbulkan malapetaka bagi diri sendiri dan bagi orang lain kalau manusia sudah dikuasai oleh duniawi yang merupakan harta benda, kedudukan, nama besar, kepandaian dan lain-lain sebagainya. Alam kebendaan ini mempunyai sifat seperti arak. Diminum dengan kesadaran dan pengertian akan menjadi obat, tapi di lain saat dalam keadaan lalai akan menjadi minuman yang memabokkan. Dan sekali orang mabok oleh duniawi, akan timbulah perbuatan sombong, sewenang-wenang, dan lupa segala. Yang ada hanyalah keinginan memenuhi segala kehendaknya dengan care apapun juga tanpa mengharamkan segala care. Demikian pula terjadi dengan The Quatlin dahulu, belasan tahun yang lalu, The Quatlin merupakan seorang pendekar wanita yang gagah perkasa, penentang kejahatan yang gigih sehingga namanya bersama 12 orang suhengnya sebagai Capsa Sin Hiap amatlah terkenal. Akan tetapi setelah malapetaka menimpa Capsa Sin Hiap, dendam menaburkan bibit yang merubah seluruh pandangan hidupnya. Setelah dia berhasil membalas dendam secara keji dan kejam sekali, bibit itu masih berkembang biak dan merubah sifat dari dendam kepada pengejaran kemuliaan yang tanpa batas. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Hon Suat Hong, puteri dari Raja Hon Ti Ong. Sebaiknya kita mengikuti pengalamannya agar tidak tertinggal terlampau jauh. Seperti kita ketahui, Suat Hong yang berwatak keras itu marah-marah ketika melihat betapa Sin Leong menolong seekor beruang dan tidak mempedulikan dia. Dianggapnya Sin Leong sengaja mencari-cari alasan untuk menghambat perjalanan. Padahal dia ingin sekali segera mencari dan menemukan ibunya yang tidak ia ketahui kemana perginya dan bagaimana nasibnya setelah badai yang amat dasyat mengamuk di sekitar lautan itu. Akan tetapi tentu saja dia hendak meninggalkan Sin Leong di pulau kosong itu bukan dengan hati yang sesungguhnya, melainkan hanya untuk sekedar menunjukkan kemarahan hatinya saja. Karena itu setelah perahunya jauh meninggalkan pulau itu, sehingga pulau di mana Sin Leong mengobati beruang itu tidak nampak lagi, darah itu memutar lagi perahunya dan hendak kembali kepada Sin Leong. Sudah dibayangkannya betapa Sin Leong yang selalu sabar dan selalu mengalah kepadanya itu akan minta maaf dan menyatakan penyesalan hatinya, dan dia yang akan memaafkannya. Saat-saat seperti itu mendatangkan keharuan, kebanggaan dan kemenangan di dalam hatinya. Betapa bingung dan kagetnya ketika kemudian dia mendapat kenyataan bahwa dia tersesat jalan dan tidak tahu lagi di mana dia meninggalkan Sin Leong tadi. Demikian banyaknya pulau yang sama bentuknya di lautan itu, banyak sekali bongkahan es yang datang dan pergi seperti hidup saja. Setelah berputar-putar tanpa hasil dan yakin bahwa dia berada makin jauh dari tempat di mana Sin Leong berada, setelah berteriak-teriak memanggil dengan pengerahan hikang tanpa ada jawabannya, akhirnya dia memutar perahu keluar dari daerah penuh pulau kecil yang membingungkan itu. Biarlah, dia akan pergi saja melanjutkan perjalanan seorang diri mencari ibunya. Dia merasa yakin bahwa Suhengnya itu tentu akan dapat menyelamatkan diri. Suhengnya memiliki ilmu kepandayan ik amat tinggi. Suat Hang tidak tahu bahwa perahunya menuju ke selatan, bukan menuju ke daerah pulau es lagi. Namun karena maksudnya untuk mencari ibunya, darah ini seolah-olah berlayar tanpa tujuan dan membiarkan saja ke mana perahu yang terdorong angin itu membawanya. Pada suatu hari, tampak olehnya garis hitam di sebelah kanan. Garis itu masih jauh sekali, akan tetapi dengan girang dia dapat mengenal bahwa garis hitam yang amat panjang membujur dari kanan ke kiri itu adalah sebuah daratan yang agaknya tiada bertepi. Aha! Itulah daratan besar, pikirnya dengan girang. Dia segera membelokan perahunya menuju ke garis hitam itu. Ketika perahunya sudah tiba di dekat pantai yang sungi, dia melihat ada sebuah perahu lain yang meluncur cepat dari sebelah kirinya. Perahu itu kecil, dan di dalamnya ada seorang laki-laki muda yang kelihatannya gagah dan tampan. Pemuda itu pun memandang kepadanya sehingga dua pasang netu saling pandang sejenak. Akan tetapi Suat Hang membuang muka dan tidak mempedulikan orang yang tidak dikenalnya itu, terus saja mendayung perahunya ke tepi. Begitu perahunya mendekati daratan, dia lalu meloncat ke daratan, tidak menghiraukan perahunya lagi. Memang dia tidak berpikir untuk kembali ke tempat itu dan berperahu lagi. Untuk apa berlayar? Pulau Es sudah kosong. Dia akan mencari ibunya di daratan besar, karena kalau ibunya berada di suatu pulau, agaknya tentu tidak akan dapat terlepas dari amukan badai yang dahsyat itu. Kalau ibu berada di daratan besar, dan ini mungkin saja terjadi, barulah ada harapan bahwa ibunya masih hidup dan dapat bertemu lagi dengannya. Andai kata tidak, dia pun akan merantau di daratan besar, tidak kembali ke laut. Dia tahu bahwa demikian pula agaknya pendapat Suhengnya. Sebelum berpisah mereka sudah membicarakan hal ini berkali-kali. Nenek moyangnya yang selama ini menjadi raja di Pulau Es juga berasal dari daratan besar. Setelah kini kerajaan Pulau Es terbasmi badai dan tidak ada lagi, sepatutnya kalau dia sebagai ahli waris satu-satunya kembali pula ke daratan besar. Hei, nona, tunggu. Suat Hang mengerutkan alisnya dan berhenti melangkahkan kakinya. Ia membalik dan melihat betapa pemuda yang berada di dalam perahu tadi sudah menambatkan perahunya dan juga perahu yang ditinggalkannya tadi di pantai. Kini pemuda itu berlari mengejarnya. Mau apa engkau mengejar dan memanggil aku? Suat Hang bertanya, matanya memandang penuh selidik. Pemuda itu usianya tentu hanya lebih tua 2-3 tahun darinya, seorang pemuda yang berwajah tampan dan gagah. Perayawakannya tinggi besar, matanya menyorotkan kejujuran dan membayangkan kekerasan dan keberanian. Kedua lengan yang tampak tersembuh keluar dari lengan baju pendek itu kekar berotot, membayangkan tenaga yang hebat. Bajunya yang terbuat dari kain tipis membayangkan dada yang bidang, terhias sedikit rambut, berotot dan kuat sekali. Melihat bahan pakaiannya dapat diduga bahwa pemuda ini seorang yang beruang. Namun melihat dari keadaan tubuhnya dan kaki tangannya, agaknya dia biasa dengan pekerjaan berat. Kalau bukan seorang petani, tentu seorang nelayan, dikir Suat Hang, kagum juga memandang tubuh yang kokoh kuat itu. Pemuda itu tersenyum. Senyumnya lebar memperlihatkan deretan gigi yang kokoh kuat pula, senyum terbuka seorang yang berwatak jujur dan bersahaja. Akan tetapi sikapnya ketika mengangkat kedua tangan di depan dada sebagai penghormatan, membuktikan bahwa dia pernah makan sekolahan alias terpelajar, terbukti pula dari kata-katanya yang biarpun ringkas dan singkat akan tetapi tetap sopan. Maafkanlah aku. Nona meninggalkan perahu begitu saja, aku merasa sayang dan membantu meminggirkannya. Melihat gerakan Nona ketika meloncat, jelas bahwa Nona berkepandayan tinggi. Aku ingin sekali belajar kenal, ujarnya. Suat Hang mengerutkan alisnya. Hatinya sedang tidak senang, karena selain kegagalannya mencari ibu, juga perpisahannya dengan Sin Leong setidaknya mendatangkan rasa gelisah di hatinya. Kini ada pemuda yang amat lancang ingin belajar kenal, sungguh mengemaskan. Aku tidak membutuhkan perahu itu lagi, dan aku tidak peduli apakah kau meminggirkannya atau hendak memilikinya, aku tidak minta bantuanmu. Tentang belajar kenal biasanya hanya pedang, kepalan tangan dan tendangan kaki saja yang mau belajar kenal dengan orang asing yang lancang. Sepasang macu lebar itu terbelalak seolah-olah memandang sesuatu yang amat aneh, namun membayangkan kekaguman yang luar biasa. Dan memang, di luar dugaan Swathang sendiri, sikap dan kata-katanya tadi mendatangkan rasa kagum yang amat besar di dalam hati pemuda ini. Watak pemuda ini memang mengagumi sikap orang yang terbuka, jujur, kasar dan tanpa pura-pura, seperti sikap Swathang yang baru saja diperlihatkan. Hahaha pemuda itu tertawa bergelap dan kedua matanya menjadi basah oleh air mata. Ini pun ciri khasnya. Kalau dia tertawa, air matanya keluar seperti orang menangis. Dengan punggung tangannya yang besar dan berotot dia menghapus air matanya. Nona hebat sekali. Hahaha, aku Kwe Elun selama hidupku baru sekarang ini bertemu dengan seorang Nona yang begini hebat. Di antara seribu orang gadis, belum tentu ada satu. Nona, kalau sudi, perkenalkanlah aku Kwe Elunyar pun jelek dan kasar, bukanlah tidak terkenal. Ayahku adalah seorang pelaut biasa dan sudah meninggal, demikian pula ibuku. Aku anak pelaut akan tetapi sejak kecil aku sudah ikut kepada guruku. Guruku inilah yang terkenal. Guruku adalah Lam Hai Sen Jin, pertapa yang amat terkenal di dunia Kang Ong, dan kami berdua tinggal di pulau Kura Kura di Laut Selatan. Melihat sikap terbuka ini, geli juga hati Suat Hong. Kini dia melihat jelas bahwa pemuda ini sama sekali tidak kurang ajar. Kasar memang, akan tetapi kekasaran yang memang menjadi wataknya yang terbuka. Orang macam ini baik dijadikan sahabat, pikirnya. Akan tetapi harus dibuktikan dulu apakah pemuda ini pantas menjadi sahabatnya, sungguh pun menurut pengakuannya dia murid seorang pertapa yang namanya terkenal di dunia Kang Ong. Suat Hong tersenyum. Ayah, engkau lebih pantas menjadi seorang penjuarjamu. Setelah engkau memperkenalkan semua nenek moyang lu kepadaku, dengan maksud apakah engkau seorang pria minta berkenalan dengan seorang wanita. Kue Elun mengerutkan alisnya yang sangat lebat seperti dua buah sikat ditaruh melintang di dahinya itu. Dia lalu menggeleng-geleng kepalanya. Memang, sebelum aku berangkat merantau, suhu berpesan dengan sungguh bahwa aku tidak boleh mendekati wanita cantik yang katanya amat berbahaya melebih ular berbisa. Akan tetapi, biarpun nona cantik sukar dicari cacatnya, namun kepandayan nona tinggi dan sikap nona jujur menyenangkan. Aku ingin bersahabat, karena sekarang ini baru pertama kali aku merantau seorang diri. Aku membutuhkan seorang sahabat yang pandai seperti nona untuk memberi petunjuk kepadaku. Untuk budi nona ini, tentu aku akan berusaha menyenangkan hatimu. Suat Hang makin terheran. Dia tidak tahu apakah pemuda ini pintar atau bodoh. Sikapnya terbuka, kata-katanya teratur, akan tetapi ada bayangan ketelolan. Hem, kau bisa apa sih? Bagaimana engkau bisa menyenangkan hatiku dia menyelidik? Aku? Wah, aku bodoh. Akan tetapi kalau ada orang-orang kurang ajar kepadamu, tanpa nona turun tangan sendiri, aku sanggup menghajar mereka dia melonjorkan kedua lengannya yang kekar berotot itu. Dan jangan nona sangsi lagi, biar ada 50 orang, aku masih sanggup menghadapi mereka, kalau perlu dibantu dengan senjataku kipas dan pedang. Kalau nona senang saja, aku banyak mengenal saja kuno yang indah dan di waktu nona kesepian, aku dapat menghibur nona dengan nyanyian. Aku suka sekali bernyanyi. Hampir saja Suat Hang tertawa geli. Orang yang kekar seperti seekor singa buas ini membaca sajak, bernyanyi dan senjatanya kipas? Benar-benar seorang pemuda yang aneh, akan tetapi tentu saja dia belum mau percaya begitu saja. Sambil memandang tajam dia berkata, Hem, kau bicara tentang pedang dan kipas sebagai senjata, akan tetapi aku tidak melihat engkau membawa senjata apa-apa. Ahaha, tunggu dulu, nona. Aku memang sengaja meninggalkannya di perahu. Setelah berkata demikian, Kwe Elun membalikan tubuhnya dan berlari cepat sekali ke perahunya. Ketika dia sudah kembali ke depan Suat Hang, benar saja dia telah membawa sebatang pedang yang sarungnya terukir indah dan sebuah kipas bergagang perak yang diselipkan di ikat pinggangnya. Mengapa baru sekarang kau memperlihatkan senjata-senjatamu? Airh, kalau tadi aku membawa senjata, tentu akan menimbulkan dugaan yang bukan-bukan. Untuk berkenalan dengan seorang gadis, bagaimana aku berani membawa senjata? Tentu disangka perampok atau bajak. Mau atau tidak, Suat Hang tersenyum. Timbul rasa sukanya kepada pemuda kasar yang aneh ini. Betapapun juga, aku adalah seorang wanita dan engka seorang pria, mana mungkin menjadi sahabat? Tidak patut dilihat orang. Matthew yang lebar itu kembali terbelalak penuh penasaran dan tangan kirinya dikepalkan. Apa peduli kata-kata orang? Kalau ada yang berani mengatakan yang bukan-bukan tentu akan ku hancurkan mulutnya. Wanita adalah seorang manusia, pria pun seorang manusia. Apa salahnya berkenalan dan bersahabat? Nona, aku kuei elun bukan seorang yang berpikiran kotor, juga aku tidak akan sembarangan memilih kawan. Aku kagum melihat Nona, maka kalau Nona sudi, harap memperkenalkan diri. Suat Hang makin tertarik. Akan tetapi dia masih ragu-ragu, apakah orang ini patut dijadikan seorang teman? Biarpun lagaknya seperti jagoan, siapa tahu kalau kosong belaka? Kau bilang tadi kau adalah murid seorang tosu yang terkenal? Ya, Suhulem Hai Senjin merupakan tokoh yang paling terkenal di daerah selatan. Kalau begitu, ilmu silatmu tentu lebih lihai daripada bicaramu yang seperti penjuarjamu, bukan? Ih, harap jangan mentertawakan. Biarpun tidak selihai Nona yang dapat kulihat dari gerakan meloncat dari perahu tadi, akan tetapi masih tidak terlalu banyak orang di dunia ini yang akan sanggup mengalahkan kuei elun. Tidak ada artinya kalau hanya disombongkan dan dibanggakan tanpa ada buktinya. Aku juga tidak sembarangan memperkenalkan diri kepada orang lain. Untuk membuktikan apakah kau patut menjadi kenalanku, cabut kedua senjatamu, dan coba kau hadapi pedangku sambil berkata demikian, Suat Hang sudah mencabut pedangnya perlahan-lahan dan tampaklah sinar pedang ketika sinar matahari menimpannya. Akan tetapi, Nona, kuei elun meragu. Biarpun dia tadi menyaksikan betapa gesit dan ringannya tubuh Nona itu melayang ke daratan, namun dia tidak percaya apakah Nona ini mampu menandingi pedang dan kipasnya. Tidak usah banyak ragu. Kalau kau tidak mau, pergilah dan jangan menggangguku lebih lama lagi. Serat pedang terhunus sudah berada di tangan kanan kuei elun. Dan sarung pedangnya dilempar ke atas tanah, sedangkan tangan kirinya sudah mencabut kipas gagang perak yang telah dikembangkan dan melindungi dadanya, adapun pedang itu dilonjorkan ke depan. Aku telah siap, Nona. Suat Hang memang ingin sekali melihat sampai di mana kepandayan pemuda yang aneh ini, maka tanpa banyak kata lagi dia sudah meloncat ke depan dan menggerakkan pedangnya dengan hebat sekali. Pedang di tangannya itu adalah pedang biasa saja, akan tetapi karena yang menggerakkan adalah tangan yang mengandung tenaga sinkang istimewa dari Pulau Es, maka pedang itu lenyap bentuknya berubah menjadi gulungan sinar yang menyilaukan matu dan tubuh darah itu juga tertutup oleh gulungan sinar pedang. Saking cepatnya tubuh itu berloncatan. Aih Kuei Elun berseru keras. Cepat dia menggerakkan pedang dan kipas. Memang sudah diduganya bahwa darah itu lihai sekali, akan tetapi menyaksikan gerakan pedang yang demikian luar biasa, dia menjadi kaget, kagum, heran dan juga gembira. Tanpa ragu-ragu dia lalu mengerahkan tenaga dan mengeluarkan semua ilmu silatnya untuk menandingi darah yang mengagumkan hatinya ini. Seperti telah kita kenal di permulaan cerita ini, ketika para tokoh Kang Ou memperebutkan Sin Leong yang ketika itu dikenal sebagai Sintong, bocah ajaib, guru pemuda itu, Lam Hai Seng Jin, adalah seorang tosu yang selain ahli dalam agama tu, juga pandai bernyanyi, dan lihai sekali ilmu silatnya. Tosu ini terkenal sebagai pertapa atau pemilik pulau kurak-kurak di Lam Hai, dan senjatanya yang berupa hutim dan kipas telah mengangkat tinggi namanya di dunia Kang Ou. Agaknya kepandayan itu telah diturunkan semua kepada murid tunggalnya ini. Namun tentu saja karena muridnya bukanlah seorang tosu, senjata hutim diganti dengan pedang. Pedang dan kipas adalah senjata yang ringan, kini dimainkan oleh kedua lengan kue Elun yang mengandung tenaga gajah, tentu saja dapat dibayangkan betapa cepatnya kedua senjata itu bergerak sampai tidak tampak lagi sebagai senjata kipas dan pedang, melainkan tampak hanya gulungan sinar yang berkelebatan dan saling belit dengan sinar pedang di tangan Suat Hong. Keringak tiba-tiba pemuda itu berseru kaget dan pedangnya mencelat ke atas terlepas dari tangannya. Suat Hong tersenyum. Dia tadi sudah menyaksikan bahwa ilmu pedang pemuda itu cukup liai, bahkan dalam hal kecepatan dan tenaga tidaklah kalah banyak dibandingkan dengan kepandayanya sendiri. Adanya dia dapat membuat pedang pemuda itu terlepas dalam waktu 30 jurus, hanyalah karena selain dasar ilmu silatnya lebih tinggi daripada pemuda itu, juga kenyataan bahwa pemuda itu tidak mau menyerangnya dengan sungguh-sungguh dan mendasarkan permainannya pada tingkat penguji dan berlatih saja. Kalau pemuda itu melawan dengan sungguh-sungguh, dia sendiri sanksi apakah akan dapat merobohkannya dalam waktu 100 jurus. Wah, kau hebat sekali, Nona. Aku mengaku kalah Kue Elun menjurah dan menyimpan kipasnya. Suaranya bersungguh-sungguh, karena memang pemuda ini walaupun tadi tidak mau menyerang sungguh-sungguh, namun dari gerakan lawannya dia sudah dapat melihat bahwa darah itu benar-benar memiliki ilmu silat yang amat aneh dan amat kuat. Aku terlalu rendah untuk menjadi sahabatmu, ujarnya. Kue E Plako, kau terlalu merendah. Ilmu kepandayanmu hebat. Perkenalkanlah, aku bernama Hans Wat Hong, sampai di sini darah itu meragu karena dia masih sanksi apakah dia akan memperkenalkan diri sebagai seorang puteri dari kerajaan Pulau Es yang asing dan yang telah terbasmi habis oleh badai itu. Ilmu pedang nona hebat bukan main, juga amat aneh gerakannya. Selama melakukan perantauan dengan Suhu dan mendengar penjelasan Suhau, sudah banyak aku mengenal dasar ilmu silat perkumpulan besar di dunia Kang Ou. Akan tetapi melihat gerakan pedang nona tadi, aku benar-benar tidak tahu lagi, sedikit pun tidak mengenalnya. Maukah nona Hans Wat Hong memperkenalkannya kepadaku? Kue E Plako, sebenarnya aku akan merahasiakan keadaanku. Baru pertama kali ini aku menginjak daratan besar dan aku tidak ingin melibatkan diri dengan urusan di dunia Kang Ou, apalagi memperkenalkan diriku. Akan tetapi memang sudah nasib, begitu mendarat bertemu dengan engkau, dan sikapmu menarik hatiku, membuat aku tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Aku akan menceritakan keadaanku hanya dengan satu janji darimu, tuaku. Kue E Plako, memungut pedangnya, mengikatkan sarung pedang di punggung, lalu memusungkan dadanya yang sudah memusung tegak itu sambil menekuk dada dan berkata, nonahan. Kue E Plako, Sekali mau mengenal orang, aku tidak mau bersikap kepalang. Aku menyebutmu tuaku, kakak, berarti aku sudah percaya kepadamu. Maka janganlah kau masih bersikap sungkan menyebutku nona. Namaku suat hang dan tak perlu kau menyebutku nona seperti orang asing. Hem, bagus sekali kue E Plako bertepuk tangan dan memandang ke langit. Bukan ngin. Aku benar-benar berbahagia dapat memperoleh adik seperti engkau. Nah, Hang Moi, adik Hang, kau ceritakanlah kepada kakakmu ini. Ceritakan semuanya, kalau ada penasaran, akulah yang akan membereskan untukmu. Kakakmu ini sekali bicara tentu akan dipertahankan sampai mati. Diam-diam suat Hang merasa girang dan kagum. Inilah seorang laki-laki sejati. Seorang jantan. Sekaligus dia memperoleh seorang sahabat yang boleh dipercaya, seorang kakak, dan sebagai pengganti seorang keluarga setelah dia kehilangan segala galanya. Dia telah kehilangan ibunya, ayahnya, keluarga ayahnya, bahkan akhirnya dia kehilangan suhengnya. Namun dalam keadaan seperti itu tiba-tiba muncul seorang seperti kue E Lun. Kue E Tuako aku baru saja meninggalkan tempat tinggalku di tengah-tengah laut di sekitar sana dia menudin ke arah laut bebas. Dimanakah tempat tinggalmu itu? Di sebuah pulau? Suat Hang mengangguk, masih agak ragu-ragu. Pulau apa, Hang Moi? Pulau Es. Hah tanda seru. Benar saja seperti dugaan Suat Hang, nama pulau Es mendatangkan kekagetan luar biasa, bahkan wajah pemuda itu berubah menjadi agak pucat dan dia memandang darah itu seperti orang melihat iblis di tengah hari. Pulau. Pulau Es. Seperti juga semua orang di dunia Kang Ou, Pulau Es hanya didengarnya seperti dalam dongeng saja, dan Pangeran Hontiong yang pernah mengegerkan dunia Kang Ou disebut sebagai seorang dari Pulau Es, seorang yang memiliki kepandaian seperti dewa. Dan kini pemuda itu mendengar bahwa darah itu dari Pulau Es kue itu aku. Jangan memandangku seperti memandang siluman begitu. Oh haha, eh, maafkan aku, moi moi. Hati siapa yang mau percaya? Akan tetapi aku percaya padamu, moi moi. Wah, aku percaya sekarang. Kau pantas kalau dari Pulau Es ilmu kepandaianmu luar biasa, bukan seperti manusia lumrah. Mana ada gadis biasa mampu mengalahkan kue Elun dalam beberapa jurus saja? Aku malah bangga. Seorang penghuni Pulau Es menyebutku tuako dan ku sebut moi moi. Hahaha, suhu tentu akan tercengang saking kagetnya kalau mendengar ini. Melihat pemuda itu petantang-petenteng mengangkat dada seperti orang membanggakan diri sebagai seorang sahabat baik penghuni Pulau Es, Suat Hang menjadi delih hatinya. Hang moi, engkau tidak tahu betapa bangga dan besarnya hatiku. Air, sekali ini, baru saja meninggalkan suhu untuk merantau seorang diri, aku telah bertemu dan dapat bersahabat denganmu. Betapa bangga hatiku. Suat Hang terkejut. Baru teringat olehnya bahwa dia tadi belum melanjutkan syaratnya, maka cepat dia berkata, kalau begitu, berjanjilah bahwa engkau tidak akan menceritakan kepada siapapun juga tentang keadaan diriku, kecuali namaku saja. Berjanjilah tuaku. Kwe Elun memandang kecewa. Tidak menceritakan kepada siapapun juga bahwa engkau adalah penghuni Pulau Es. Wah, ini, tentu saja hatinya kecewa karena hal yang amat dibanggakan itu tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Kalau begitu, mana bisa dia berbangga? Kwe Elun, tiba-tiba Suat Hang berkata dengan lantang. Hanya ada dua pilihan bagimu. Berjanji memenuhi permintaanku dan selanjutnya menjadi sahabat baikku, atau kau tidak mau berjanji akan tetapi kuanggap sebagai seorang musuh. Wah-wah, aku berjanji. Aku berjanji. Bukan karena takut kepadamu, Hang Moi. Aku bukan seorang penakut dan juga tidak takut mati, akan tetapi karena memang aku merasa suka sekali kepadamu. Aku tidak sudi menjadi musuh. Nah, aku berjanji, biarlah aku bersumpah bahwa aku tidak akan menceritakan kepada siapapun juga tentang asal-usulmu, kecuali, hem, tentu saja kalau, kalau kau sudah mengijankan aku. Siapa tahu, sambungnya penuh harap. Suat Hang tersenyum lega. Baiklah, kue tuaku. Aku percaya bahwa engkau akan memegang teguh janjimu. Sekarang dengarlah cerita singkatku dan ku harap kau suka membantuku. Aku adalah puteri dari Raja Pulau Es. Aduh, kembali metu itu terbelalak dan kue elun segera membungkuk, agaknya malah akan berlutut. Tuaku, kalau kau berlutut atau melakukan hal yang bukan-bukan lagi, aku takkan sudi bicara lagi kepadamu. Kue elun berdiri tegak lagi. Hayaa, siapa bisa menahan datangnya hal-hal yang mengejutkan secara bertubi-tubi ini? Baiklah, aku taat. Eh, benarkah aku boleh menyebutmu Mui Mui? Siapa bilang tidak boleh? Aku hanya bekas puteri Raja. Ayahku telah meninggal dunia dan ibuku. Ah, aku sedang mencari ibuku yang pergi entah kemana. Kue, eh tuaku, aku tidak bisa menceritakan lebih banyak lagi. Yang penting kau ketahui hanya bahwa ibuku telah berbulan-bulan meninggalkan Pulau Es, entah kemana perginya dan aku sedang mencarinya. Juga aku telah saling berpisah dengan Suhengku. Aku sedang pergi merantau dan sekalian mencari ibuku dan Suhengku. Aku akan membantumu Kue Elun menggulung lengan bajunya yang memang sudah pendek sampai ke bawah siku itu. Jangan khawatir. Terima kasih, tuaku. Dan sekarang, engkau hendak ke manakah? Sudah ku katakan tadi bahwa aku meninggalkan Pulau Kura-Kura untuk pergi merantau meluaskan pengalaman, sekalian memenuhi permintaan penduduk kota Leng Siabun yang berada tak jauh dari pantai ini. Permintaan apa, tuaku? Beberapa orang penduduk bersusah payah mencari Suhu di Pulau Kura-Kura, dan mereka mohon pertolongan Suhu untuk menghancurkan komplotan busuk yang meraja lelah di kota ini. Suhu lalu memerintahkan aku pergi, dan sekalian aku diberi waktu setahun untuk merantau sendirian. Kebetulan sekali aku bertemu denganmu di sini. Marilah kau ikut bersamaku ke Leng Siabun, tentu kau akan gembira melihat keramaian ketika aku menghadapi komplotan itu. Setelah selesai urusanku di sana, aku menemanimu mencari Suhengmu dan ibumu. Suat Hang mengangguk setuju. Lega juga hatinya, karena kini ada seorang teman yang setidaknya lebih banyak mengenal keadaan daratan besar daripada dia yang asing sama sekali. Baik, tuaku. Akan tetapi perutku. Eh, perutmu mengapa? Sakit? Sakit, lapar.